Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Al-Quran, maka insyaAllah ia akan tahu siapa rohnya, sehingga spiritualnya terus dijaga dan terus meningkat. Sehingga nanti telah hilang menjadi generasi-generasi yang Qur'ani. Generasi-generasi Qur'ani inilah yang akan menjadikan bangsa ini, yang akan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun, tajibatun, warabbun, wafur. Nah sekarang saya di rumah yang baru bergabung, pembahasan kita pada hari ini sudah sampai pada ayat ke-16, pada Quran Surah Qaf. Sekarang kita baca di ayat ke-16. Kita mulai dari Bela, silakan Bela, dibaca ayat ke-16, silakan. Bismillahirrahmanirrahim Oke, Alisha silakan diulang. Bismillahirrahmanirrahim Walakad khalaqnal insana Wa na'lamu matu waswisu bihi nafsu Wa nahnu akrabu ilaih min jablil warid Bismillahirrahmanirrahim Walakad khalaqnal insana Wa na'lamu matu waswisu bihi nafsu Wa nahnu akrabu ilaihi min jablil warid Oke sekarang perhatikan Di ayat ke-16 misalnya di rumah Walakad khalaqnal insana Walakad khalaqnal insana Ada dua kalakolah ya Jadi pantulannya kecil tapi tetap harus dipantulkan Jadi jangan pula terlalu besar Nah itu kubro Tapi kalau sugro ini cukup sekali lewat saja Walakad khalaqnal insana Gitu ya Itu namanya sugro kecil Jadi Walakad khalaqnal insana Insana Jadi insana Dan berarti bertemu dengan sin Itu ikhfa Dan berarti bertemu dengan sin Itu ikhfa Samar-samar Jadi ditekan selama dua harokat Bunyi yang disamarkan Antara bunyi nun dan sin Insana Wana'alamuma Ya hati-hati Jangan sampai Wana'alamuma Nah itu gak boleh digoyang Gak boleh goyang ya Kalau goyang itu berarti dianggap sudah dipanjangkan Wana'alamuma Gitu Wana'alamuma Tawaswisu Ya Kita ulang Wana'alamuma Tawaswisu Ya Tawaswisu Bihi Nafsuh Bihi Nafsuh Suh Berhenti disana Suh Ada tanda waqaf Ya Nafsuh Hak Di sukun Lalu Wana'nu Aqarabu Kembali lagi Kita dihadapkan dengan hukum Qalqa lah Qalqa lah Karena dia di Tengah-tengah Artinya Qalqa lahnya kecil Wana'nu Aqarabu Jadi dilembutkan saja Ya Karena dia sugeru Lembut Ya Wana'nu Aqarabu Ila'ihimin Ya Wana'nu Aqarabu Ila'ihimin Habli Ya Habli Ila'ihimin Habli Ba' itu Ya Minha Ada izhar Jelas dulu Jelas dulu Minha Ila'ihimin Huruf izhar Ada Alif Ha' Kho'in Ghim Ha' Ada enam Ha' Ini termasuk izhar Maka dibaca jelas dia Ila'ihimin Ila'ihimin Itu izhar Namanya Ila'ihimin Habli Hab Qalqa lah Segera Hablil Warid Itu baru Kubru Hab Itu segera Warid Qalqa lah Kubru Kita ulang Ila'ihimin Hablil Warid Itu Qalqa lah Kubru Namanya Nah sekarang Kita lanjutkan Satu ayat lagi Kita baca ayat ke-17 Dari Nopelia Silahkan dibaca Ayat ke-17 Bismillahirrahmanirrahim Iziyata laqqal mutalaqiyani anil yamini wa'ani shimali qa'id Oke Belas Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Iziyata laqqal mutalaqiyani anil yamini wa'ani shimali qa'id Iziyata laqqal mutalaqiyani anil yamini wa'ani shimali qa'id Baik Perhatikan Kita bahas Iziyata laqqal Hati-hati huruf dalnya Jangan sampai terpantul ya Iziyata laqqal Iziyata laqqal Iziyata laqqal Iziyata laqqal Kol ada lam Alif lam Komariyah disana Iziyata laqqal mutalaqiyani Kita ulang Iziyata laqqal mutalaqiyani anil yamini anil yamini wa'ani shi wa'ani shi Jadi huruf syah itu harus deras anginnya wa'ani shi Ada tasdid disana mampir dulu Maka disitulah diuji apakah benar makhluk huruf syahnya Wa'ani shi wa'ani shi ma'ali Kita ulang Wa'ani shi ma'ali qa'id Dun harusnya Karena kita wakof Maka kita Sukunkan Maka berlakulah Kol kolah Kubur Jadi banyak setiap akhir ayat ini Dia mengandung kol kolah Karena huruf-huruf kol kolah Di akhir ya Jadi kol kolahnya perhatikan Makhlil huruf ka'qo nya juga tadi Mutalaqi Mutalaqiyani Huruf syahnya juga Anish Ya Anish 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 Shubash Jadi Anish Mal Li Qa'id Kol kolah Kubur Nah itu bisa di rumah Masih ada dua ayat yang akan kita bahas Tapi kita Jeddah Pariwara berikut ini Tetap di Ayo Mengaji Generasi cedas Generasi Quran Terima kasih toch